Intro Nah, ketemu lagi kita Dengan WOTF Indonesia Dan topiknya masih Di seputar TV, bersama Mas Indra Kalau bicara plasma ini Masih ada Dia punya Sisi Menariknya ya Bagi seorang penggemar movie TV plasma masih menjadi pilihan Mereka Karena plasma ini bisa memberikan Warna hitam yang ideal Sekali Jadi untuk nonton film Kita bisa mendapatkan warna yang Bagus Satu Kelemahan dari Plasma ini Mereka masih support Full HD aja Oh Yang bisa lebih lagi Ya, untuk 4K Mereka belum bisa Karena Terlalu mahal Biaya pembuatannya Terus, apa gunanya kita TV 4K itu TV 4K itu Selain resolusinya yang lebih kecil Keunggulan bagi kita Keunggulan bagi kita adalah Kita bisa duduk semakin dekat dengan TV Jadi Kalau untuk Full HD Biasanya Cara mengukurnya Jarak duduk kita dengan TV Itu 3 kali Lebar TV Kita tinggal ukur Lab TV Terus Umpama TV 65 inch Lebarnya 1 meter Berarti duduk kita 3 meter Dari TV Dengan Resolusi 4K Kita bisa duduk semakin dekat Istilahnya semakin dekat Berarti tidak pusing Dan kita bisa mendapat Kelihatan lebih besar Jadi Kalau saat Kita ingin Duduk yang lebih dekat Ya, kita terpaksa Harus membeli TV 4K Dan TV 4K itu baru berasa Bedanya Setelah Di atas ukuran 55 inch Jadi kalau Pagi Anda yang masih punya TV Full HD Dan cukup Untuk ukuran Di beli 55 inch Saya Masih bisa dipakai Tidak perlu Harus upgrade Ini 55 ya Ini 65 Eh sorry 65 65 inch Ya Oke Jadi Nah Kalau kita masuk ke store itu kan Ada sekarang ini QLED ya Samsung Ada lagi OLED Nah Boleh tahu mas Kira-kira Ini Cantiknya dimana nih Dari video-video sampai gini Ini yang mungkin bisa kita pilih Ya Dari Pilihan sekarang Untuk layar TV 4K Yaitu LED Yang Salah satunya Adalah QLED Merupakan perkembangan Dari LED Lainnya Lainnya adalah OLED OLED Ya Jadi Keunggulan dari LED maupun QLED adalah Mereka Harganya lebih bersaing Kedua Mereka bisa memberikan Brightness yang Lebih tinggi Karena Cara kerja dari LED itu Mereka menggunakan Lampu backlight Istilahnya di belakang Panel Sedang keunggulan dari OLED Adalah Mereka Bisa mendapatkan Warna hitam yang Mendekatin plasma Oh itu OLED ya Iya OLED Black levelnya Bagus Bagus Ya Dan Cuman kelemahan dia Dari harga yang lebih mahal Dan Ada resiko Burn in Oh Apa itu Burn in itu Jadi Kalau kita Melihat sesuatu Gambar seperti ini Kita biarkan Menyala selama Dua jam Nanti Akan Membekas Di layar Bayang-bayangnya Jadi Biasanya Dari TV itu Sendi ada feature Screen saver Jadi Untuk Bergerak Iya Kalau gambarnya Still ya Gambar still Itu resiko dari Burn in yang Boleh dibilang Kelemahan dari OLED Kalau untuk Warna Itu mungkin Tidak beda jauh Kalau warna Boleh Alaminya Dibilang OLED masih Lebih bagus ya Tetapi dengan Adanya QLED teknologi Sudah bisa Mendekatin Untuk warna Tetapi untuk Hitamnya Tetap Masih menang OLED Oke Lalu Sekarang selain OLED QLED Plasma Kira-kira yang masih ada di Pasaran apa ya Teknologi LED Sudah Hilang ya LED Maupun QLED Itu Satu keluarga Ya Ya Benar Kelemahan Dari Nah Saya pernah Apa Dengar Kalau Misalnya Apa Primanya Sebuah TV Itu Kadang-kala Oh Ketidakprimaannya Itu Antara Gambar Di tengah Sama Di pinggir Itu Ada Ketidakselagapan Ya Tidak Ada Komologian Gimana Ya Itu Kelemahan Dari TV LED Karena TV LED Itu Mengandarkan Sinar Backlighting Backlighting Kalau Yang TV Yang Murah Itu Mereka Backlighting Di pinggir Pinggir Jadi Akhirnya Yang Di pinggir Itu Lebih terang Daripada Yang di tengah Jadi Homogennya Tidak Bisa Sama Makanya Ada Yang Istilahnya Sound Dimming Sound Dimming Jadi Itu Mereka Membagi Layar Yang besar Ini Menjadi Area Area Backlight Jadi Mereka Bisa Mengontrol Lebih Precise Daripada Cuman Di pinggir Di bawah Mereka Bisa Mengontrol Area Ini Gelap Area Ini Terang Dan Itu Juga Mengembangan Selanjutnya Ke QLED QLED Juga Mendekatin Begitu Cara kerjanya Tapi Intinya Tetap LED Itu Membutuhkan Suatu Sinar Backlight Dan Itu Yang Menyebabkan Kenapa Tidak Bisa Mendapatkan Warna Hitam Maksimal Jadi Itu Salah satu Isu Isu Lain Yang Menarik Adalah Bila Kita Temukan Di Pasar Ada Sebuah TV Dengan Merk Sama Besar Sama Tapi Serinya Beda Nah Tampilannya Beda Itu Kenapa Mas Harganya Jauh Jauh Banyak Kenapa Itu Di TV Yang Serinya Makin Tinggi Mereka Mempunyai Video Prosesor Yang Lebih Bagus Jadi Video Prosesor Ini Berguna Untuk Memproses Gambar Yang Dikirim Dari Source Yang Ada Mereka Kalau Video Prosesor Bagus Mereka Bisa Upscaling Jadi Kadang Kita Lihat DVD Yang Masih Resolusi 480 Gimana Tampil Di TV 4K Bisa Maksimal Itu Kegunaan Dari Video Prosesor Itu Untuk Bisa Menampilkan Gambar Sebagus Mungkin Jadi Beda Di Video Prosesor Nah Kalau Kita Baca Di Review Nya World Hifi Itu Kalau Mereview TV Salah Satunya Ada Patokannya Bagaimana Bagus TV Itu Bila Dipakai Untuk Gaming Ya Bener Mas Jadi Apa Sisi Dari Gimana Gaming Itu Harus Cepet Ada Yang Mungkin Lag Ya TV Yang Gak Bagus Gini Kali Kalau TV Itu Kalau Untuk Film Biasanya Di Antara 24 Hertz Atau 60 Hertz Dan Stabil Biasanya Mereka Jadi Untuk TV Umum Mencukupi Tapi pada Saat kita Melihat Acara Spot Olahraga Maupun Bermain Game Mereka Karena Gerakannya Sangat Cepat Jadi Mereka Membutuhkan Di Atas 60 Hertz Bisa 100 Sampai 120 Hertz Dan Itu Tidak Semua Panel Bisa Ada Kemampuan Itu Jadi Kadang Emang Tidak Terbuka Informasi Itu Tetapi Kita Bisa Membrowsing Cari Informasi Itu Ya Ya TV Terakhir Sony Double Sonic Model KD Itu Dipuji Karena Dia Untuk Gaming Bisa Cepat Ya Dan TV Yang Baru Dari LG Mereka Mendukung G-Sync G-Sync Ya Oke Demikian Bahasan Tentang Teknologi TV Kita Akan Bicara Topik Lain Tentang Video Di Kesempatan Yang Berbeda Terima kasih Mas Indra Terima kasih Kalau Kepulauan Singkat Ini Semoga Setidaknya Bisa Dikuna Bagi Anda Thank you